Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, seperti biasa aku mau jawabin pertanyaan dari youtube-youtubeku yang udah masuk Dan aku bakalan langsung bikin kontennya ya guys, supaya membantu kalian semua gitu Dan ini tuh biasanya khusus buat pemula aja, karena banyak pemula banget yang komen di youtube-youtubeku Terus jadi pertanyaannya, nah kebetulan aku kemarin upload yang promosi Shopee Affiliate Dan ada menjawab pertanyaan seputar Shopee juga Dan kebetulan ada yang komen, ini komen yang pertama, Rizky Pasulu ya Dia bilang, saya affiliator pemula kak, beberapa konten kreator menyebutkan bahwa kita bisa upload link di snack video Yang jadi pertanyaan, apakah kita bisa upload video tersebut, bisa kita ambil langsung dari Shopee-nya Jadi maksudnya itu, bisa gak sih ambil videonya itu langsung dari Shopee-nya, kemudian dia upload di snack video Kita langsung jawab pertanyaannya, dan langsung masuk aja ke Shopee guys Jadi aku mau jawab, jadi bisa ya, bisa banget, bisa banget kita ngambil videonya itu dari Shopee Kemudian nanti kalian download, setelah di download, kalau misalkan mau di edit terlebih dahulu boleh Atau misalkan mau langsung video aslinya, di download dari Shopee, kemudian di upload di snack video itu juga boleh guys Jadi aman banget kalau misalkan kalian ngambil videonya dari Shopee-nya langsung Jadi itu untuk jawaban pertanyaan dari Rizky tadi ya Kemudian next, pasti doang pada nanya, gimana cara download videonya Karena kebetulan memang untuk para pemula download video memang agak susah Karena banyak banget yang komen, padahal aku juga pernah share, kok gak bisa sih download, kok gak bisa sih download video gitu Jadi aku tegesin ya guys, kalian gak bisa download video langsung dari aplikasi Shopee-nya Nih misalnya aku kan masuk ke aplikasi Shopee yang ini Itu kalian gak bisa download langsung di sini, karena notif untuk downloadnya itu gak ada Kalian harus downloadnya itu di Chrome guys Jadi nanti aku bakalan kasih tutorialnya secara sederhana supaya lebih mudah dimengerti ya Tapi pertama kalian bisa pilih dulu produknya, ngambilnya itu dari aplikasinya Supaya kita tuh bisa lebih mudah aja Aku biasanya ngambil untuk produknya, misalnya mau dari toko apa nih Ngambilnya dari sini dulu, nanti kalau misalkan udah tau produk apa yang mau di download Baru deh kita langsung mengunjungi Chrome Kayak gitu Misal kalian mau ambil produk fashion misalnya Misalnya baju kemeja Atau gak produk fashion deh, peralatan rumah tangga aja ya Mixer misalnya Nah untuk mixer ini muncul kan bentuknya ada yang bentuk video, kemudian ada yang bentuk foto Nah kemudian kalau misalkan udah muncul kayak gini, kalian bisa pilih aja langsung misalkan mau dari produk goto nih Dari produk goto kan ada fasilitas videonya nih guys ya Jadi nanti kalian bisa langsung aja search di Chrome kayak gitu Tapi kalau misalkan kalian mau sekalian salin tautan, kalian salin dulu aja nih tautannya nih Karena nanti biar gak bolak-balik Misalnya kalian dari web Chrome kemudian ke aplikasi Shopee Biar gak bolak-balik, kalau aku biasanya pilih produk dulu dari aplikasi Shopee Kemudian tautannya langsung disalin Jadi nanti kalau misalkan kita udah mau upload produknya di platform lain Misalnya kayak di snack video, atau misalkan kayak di tiktok, atau misalkan kayak di facebook Itu bisa tinggal paste aja linknya Jadi gak usah masuk lagi ke aplikasi Shopee Jadi biar gak bolak-balik, mendingan kalian langsung aja salin tautannya Nah kemudian ini saatnya kita download videonya guys Masuk dulu ke Chrome, kemudian kalian tinggal masuk ke Shopee Shopee Indonesia Nah nanti bentuknya itu kayak gini guys nih Ini adalah bentuk web desktop gitu Terus kalau misalkan kalian, tadi kan udah tau ya nama tokonya itu Goto Jadi kalian tinggal masukin aja disini Nih, Goto Nih ada langsung muncul Goto Living Jadi si Goto Living ini guys Apa namanya Banyak banget produk-produknya Yang ada videonya Tadi kalian kan mau ambil produk mixer ya guys Nih kalian search lagi Di si Goto nya lagi Nih disini Terus tulis mixer Nah ini adalah yang tadi mixernya yang aku salin tautannya ya guys Terus kalian bisa play aja nih Ini udah bisa play kayak gini videonya Terus disini kalian bisa lihat sebelah kanan Itu ada titik 3 Dipencet aja Tep Ntar kita zoom dulu karena agak susah nih Nih Ini udah muncul Kemudian kita download aja Nah download selesai Kita buka deh videonya Nah guys ini adalah video yang dikeluarin sama si Goto Jadi kalau misalkan kalian mau re-upload lagi Misalnya nih mau re-upload di snack video Setelah di download kalian mau editing dulu Misalkan pakai aplikasi lain boleh Kemudian nanti kalau misalkan di upload juga boleh langsung Kayak gitu Pokoknya tuh mudah banget downloadnya Caranya kayak tadi yang aku bilang Terus kalau misalkan udah di download kayak gitu Kalian tinggal sebarin aja videonya Dan linknya juga tinggal di paste aja Karena kan tadi kalian juga udah dapet linknya ya kan Nah aku karena aku gak punya aplikasi snack video Jadi aku mau contohin aja postingnya di Instagram Aja ya guys Tapi sebenernya sama Kalau misalkan mau upload di snack video Ya tinggal upload aja gitu Nah ini contoh Kalau misalkan re-upload Itu apa namanya Gambarnya gak pecah sama sekali guys Videonya maksudnya masih berbentuk oke lah Ini aku mau upload cerita Nah Nanti munculnya kayak gini Untuk Apa namanya Untuk produknya Tadi aku lupa harganya Harganya 59 ribuan Terus tinggal tulis caption aja Mixer murah Cuman 59 ribuan Nah Terus kalau misalkan udah nih Dikasih caption kayak gini Kalian tinggal masukin aja Tautannya Nah kayak gini Nih Tautannya kemudian tinggal ditempel Kayak gini Nah Jadi diatasnya itu Misalkan bentuk videonya Di bawahnya itu Misalkan langsung linknya kayak gini Terus kita posting aja deh cerita Itu nanti kita bakalan lihat ya Untuk postingan videonya Kita tunggu dulu karena loading Jadi kita bakalan lihat apakah pecah atau enggak gitu Tapi biasanya yang aku download Dari aplikasi Shopee Kalau misalkan dari awalnya kualitasnya udah bagus Biasanya enggak pecah guys Tunggu dulu Masih loading Kita tunggu dulu sebentar Nah ini bentuk videonya ya Kalian bisa lihat sendiri Ini tuh masih oke banget Dan enggak pecah sama sekali Dan kemudian ini linknya ya guys Nih kita Tinggal kunjungi tautannya aja Dan aku kasih tips juga ke kalian Kalau misalkan mau download video dari Shopee-nya langsung Pilih video-video yang berkualitas bagus ya Maksudnya kayak yang video HD Kemudian videonya yang super jelas lah Jangan yang burem Karena kalau burem Nantinya bakalan pecah banget Kalau misalkan kalian di-upload lagi Nah ini guys Ini udah bener ya Ini adalah mixer yang tadi aku salin tautannya Dan kemudian aku posting di Instagram Nah menurut kalian gimana nih videonya Oke enggak sih Menurut aku sih oke ya Karena videonya enggak pecah sama sekali Dan videonya itu cocok banget Kalau mau di-upload ulang di platform lain Contohnya kayak snack video Kayak gitu Oke guys itu dia video yang aku share untuk hari ini Semoga video yang aku share bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you on my next video Bye 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 bye